Yo guys, kembali lagi di channel FKR Project Kali ini gue bakal ngebahas Bejongkar Bejongkar, ah itulah intinya Nah disini jadi Ada salah satu akun instagram Yang pengen ngebahas Beyondkar Nah jadi dia ngebahas Kalau dia pengen Sepil nih, sepil yang dimana Siapa-siapa aja sih dibalik Dalang ini, masalahnya Emang Beyondkar ini kalau dia dari luar negeri Satu hal ya, yang bikin gue curiga Juga Disini dia bisa tau sejarah-sejarah Ya intinya gitulah Ini harusnya sejarah-sejarah ini Tidak diketahui orang luar ya Karena ini agak berat tentang sejarah munir Jauh banget itu Gue aja gak tau udah lahir apa belum Nah terus, disini ada akun Dari Volt Animus Yang ngebongkar ya Ya intinya dia kayak ngebongkar kaki, tangan, sampai segalanya Karena tentu aja dia berani menyenggol negara Gak mungkin dia berjalan sendirian Ya yang pasti dia udah melakukan persiapan matang Apalagi dia ngebongkar Disini pemerintah-pemerintah sih Bagian pemerintah kayak petinggi-petinggi menteri Menteri koordinator Menteri apalah itu Jadi dia bongkar semua Cuma data-data identitas Disini kita belum ketahui motifnya dia baik ataupun jahat Karena kita gak bisa nebak dia ya Kita gak tau apakah dia baik ataupun jahat Dan banyak banget yang bilang ini adalah pengalihan isu dari Brigadir J Ya bisa jadi Bisa juga enggak Ya gue juga gak tau Tapi disini kita bakal ngebahas Volt Animus Ya dia bilang dia adalah bocah dari Cirebon Kalau dipikir-pikir masuk akal sih Kalau kalian baca-baca beritanya Oke langsung aja kita mulai reaction videonya Yang belum klik tombol subscribe Seperti berikutnya Klik tombol subscribe ya Oke langsung aja kita mulai reaction setara Oke jadi disini Gue punya akun dari Instagram Volt Animus Dengan jumlah pengikut Wih naik pengikutnya cuy Oke mantap Disini dia nyenggol Bahas Bi Biorkar gak nih Biorkar Yang dimana dia Dulunya posting-posting apa nih Nah posting-postingan dia dulu kayak gini ya Ini postingan-postingan dulu Dia kayak Nih ini aku buka datanya Oke ini udah lama banget Tuh emang dia Seneng mengumpulkan data-data ya Kalau kita lihat dengan Dia punya Instagram ini Dan Instagram ini gak baru Ini udah lama ya Kita bisa lihat Oke mantap sih Oke dan Berarti dia udah punya kemampuan ya Mencari informasi Entah dia hacker Atau dia mencari informasi Oke Dan disini Quastingan pertama dia Adalah Untuk mencari Biorkar Itu dia nulis kayak gini Bahas Biorkar gak nih Oke Volt Animus Terus dia buka slogan Banyak kejanggalan yang Aing temukan Dari sosok Biorkar ini Hmm Mulai menarik nih Oke Oke Di posan kedua Absen dulu We are your fraud Dari mana kamu Oke Dia memposting Sebuah Ya Layar dua Laptop Apa ini Oke Let's go Dengan penampilan hijau Yang dimana Ciri khas hacker Nah disini Yang ketiga Dia ngebongkar Bjongkar Bionkar Bionkar Ya Ini kayak Forum dimana hacker Gitu gue gak tau ini forum Forum apa Disini website nya namanya Bridgecheat Ya Ini statusnya Offline Dia bergabung 9 Agustus Dan ini baru Waktu yang dihabiskan online Cuma satu hari 13 jam Oke Terus di postingan ini Dan disini Dia memposting Kalau Bionkar ini Udah memposting Kayak Data Data database Indonesia We are big dead Data Indonesia 133M Nah disini 133M ini Dari Etocom info Yang dibilang Ini data ini Bocor Ini gue nonton Di channelnya Omdedi ya Yang ngebahas Oke Gue nonton Jadi mereka ini Kayak Ngebahas Kalau itu tuh Enggak bener Datanya 133M Cuma Hanya 200 ya 200 data saja Bisa jadi bener Bisa jadi salah Entah 200 data itu Adalah Punya yang Yang punya yang Yang petinggi Petinggi Ataupun yang Menteri-menteri Saja Rakyatnya Big data Indonesia Ini Wah Data besar ya Repos Ya Ini dia yang bikin Kegaduhan Dan ini Berapa nih Sampai 17 ribu Yang view Apa gimana Data yang Katanya Terus Volt animus Dia bilang Data yang katanya 103M Dari Meretas Kominfo Tidak lebih Isinya Cuma 200 data Oh Kalau di channel Update Bukan ini Deng Dia bilang Kalau si Biong Karin Beli dari Forum Dragweb Yang belum Dragweb Jangan dicari Tau Oke Gue kasih tau Dikit Dragweb Itu adalah Tempat dimana Gunung Es Di bawah Gunung Es Masih ada Bawah Yaitu Kegelapan Intinya Kayak gitu Orang bilang Kayak gitu Kita mengenal Kalau kalian pernah Nonton Hacker Sama Dulu Ada Film Yang menceritakan Sama Banget Disitu Forum itu Gue pernah Masuk Kabarnya Kita Nggak boleh Asal Pakai IP Kita Karena IP Kita Bisa Dipakai Mereka Jadi Diusahain Pakai VPN Kalau kalian Mau masuk Ataupun Sembunyikan Alamat IP Gue dulu pernah Masuk Dan gue Sampai Buat 2 Ya 2 2 Ini ya VPN Aktif Alamat Penbunyikan IP Aktif Jadi Gue Bener-bener Masuk Dan Isinya Ya Itu Semua Kejahatan Penjualan Narkoba Penjualan Senjata Pembunuhan Eksperimen Eksperimen Sadis Yang dilakukan Mereka Hacker Bayaran Disana Banyak banget Dan Disana Tentunya Disana Pasti Ada Pemerintah Yang bermain Kita harus Pinter-pinter Juga Disana Dan gue Selalu Berhati-hati Disana Pasti Ada Markware Yang Dimana Virus Jadi Kalian Bener-bener Harus Hati-hati Disana Ya Kalau Mau Masuk Ya Bisa Tapi Kalian Harus Melajari Dulu Kalau Kalian Nggak Kuat Mentalnya Melihat Pembunuhan Pembunuhan Jangan Gue Cuma Aduh Gila Nih Terus Dan Itu Pun Dicopy Sehingga Banyak Data Yang Sama Seolah-olah Data Yang Dicuri Sebanyak 133M Padahal Cuma 200an Menarik Ini Sama Saja Data DOOM Sampah Yang Sudah Banyak Kada Luar Aku Gak Loh Mohamad San Fikensia Dan Dia Mengetek Salah Satu Instagram Terus Ini Ini Siapa Ini Siapa Cuy Seketika Diikuti Ampe Tulang Ampe Suhu Prime Fold Ngeri 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 Menarik Fold Bisa Membongkar Gue Belum Melihat Isi Data Datanya Jadi Gue Gak Tahu Apakah Cuma Bener Kalau Data Kalau Kalian Main Data DOOM Itu Banyak Banget Data Data Sampah Yang Bener Banget Dibilang Kayak Ini Jadi Kemungkinan Bisa Data Data Sampah Dimasukin Terus Passport Karena Kalau Kalian Pakai Aplikasi Data DOOM SQL Kalau Gak Salah SQL Itu Kalau Gak Salah Tempat Bobol Data Cuma Gue Juga Bingung Kadang-kadang Gue Pernah Ngelakuin SQL Cuma Data Ini Fungsinya Buat Apa Kadang-kadang Dipakai Itu Gak Bisa Makanya Dia Bilang Data Itu Sampah Dan Kadang-kadang Kita Dapat Email Terus Dapat Kata Ya Gue Juga Heran Z Data Sampah Banyak Banyak Bisa Jadi Ini Benar Ini Dia Udah Baca Data Penduli Apa Ini Apa Penduli Terus Disini Banyak Banyak Data Sari Asmat Wah Wah Yuni Emil Tapi Ini Nama Anak Indonesia Agus Gustina Siti Jimen Varianti Rahmadani Plus Yuliana Wih Anak Ini Nama-nama Anak Indonesia Banget Data Yang Ambil Dari Bjorkar Yang Katanya Sebanyak 133M Aing Tau Lu Punya Tim Lu Bagian Pansos Dan Tim Lu Bagian Sebar Data Dan Report Menarik Ini Data Data Yang Dia Ambil Tapi Dicoret Tutupin Biar Nggak Disalah Gunakan Tapi Ini Benar Benar Nama Anak Indonesia Banget Sia Oke Ini Data Datanya Terus Coba Kalian Perhatian Kalian Oh Anak Medan Anak Medan Coba Kalian Perhatikan Data Yang Ambil Dari Bjorkar Perhatikan Di Kolom Kuning Perhatikan Angka Urutan Paling Kiri Disitu Kalian Bisa Melihat Data Yang Sama Jadi Mereka Cuma Copy Lalu Input Lagi Dan Seterusnya Sampai Jumlahnya Banyak Sehingga Seolah Data Mereka Curi Sebanyak 133 M Padahal Cuma 200 Doang Dan Itu Data Dump Data Sampah Siapa Yang Udah Pernah Nyoba Login Pakai Akun Akun Nenek Dan Itu Hanya Data Sampah Yang Kalian Pakai Kadang 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 Kalau Hoki Kalian Bisa Ya Gitulah Data Sampah Itu Namanya Menarik Menarik Kalian Ini Lucu Sesama Idiot So Buat Drama Oh Bener Juga Kalau Yang Dikatain For Animus Ini Ada Benernya Kalau Kalian Lihat Atau Kalian Ikutin Alurnya Ini Kayak Di Berita Di TikTok Terutama Di Twitter Nama-nama Ini Terus-terus Naik Ya Mungkin Ada Salah Satu Oknum Yang Bikin Ini Terus Naik Masuk Akal Masuk Akal Dari Animus Ini Menurut Gue Masih Masuk Akal Kita Next Lagi Pembahasan Dia Apanya Yang Yang Tadi Aduh Oke Aing Bakal Potong Dari Ekor Dulu Ini Sudah Satu Hari Oh Aing Bakal Potong Dari Ekor Dulu Lalu Badannya Selanjutnya Kepalanya Ini Masih Ekor Wow Ini Masih Ekor Berarti Kalau Ini Ekor Ini Bisa Dibilang Si Muhammad Tadi Siapa Tadi Itu Hanya Bagian Promosi Aja Alias Buat Nama Bionker Ini Terus Naik Kalau Dia Hanya Hacker Pemikiran Gue Coba Mikir Jadi Hacker Ya Gitu Kalau Gue Mikir Jadi Hacker Kayak Gitu Ini Hanya Hacker Belum Tangan Belum Kaki Belum Badan Belum Isi Kepala Kepala Ini Inti Dari Permasalahan Semuanya Menarik Sih Mau Klarifikasi Apapun Namanya Seberdata Orang Lain Sudah Melanggar Adek Adek Kecil Ingat Ekor Selalu Ngikutin Jejak Kepalanya Kecuali Lo Ekor Cicak Yang Bisa Diputusi Lalu Dicari Jalannya Sendiri Mau Sampai Kapan Main Kucing Kucingan Sama Aing Menarik 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 Bongkar Bang Please Polo Abang Anjir Kayak Anak TikTok Jaman Sekarang Oke Menarik Menarik Ini Masih Ekor Berarti Bisa Jadi Ekor Belum Tahu Siapa Pemilik Inti Dari Kepalanya Mungkin Dibayar Menarik Pemikiran Fult Bisa Sampai Situ Fult Animus Cukup Menarik Seorang Fult Animus Dan Akun Instagram Muhammad Syaid Fikrian Syah Langsung Ditutup Bisa Jadi Dia Ngerasa Bersalah Tapi Gue Tahu Ini Bener Ap Ataukah Emang Diblok Salah Satu Pemerintah Ataukah Dia Tutup Akun Atau Banyak Yang Ngeban Tapi Nggak Mungkin Ngeban Pasti Netizen Selalu Kepo Sama Dengan Gue Makanya Channel Terbentuk Kita Kepo Sama Keadaan Indonesia Kok Ilang Satu Hari Yang Lalu Kita Bakal Bahas Dari Klarifikasi Muhammad Syed Fikinasya Gue Mempersiapkan Videonya Ini Dia Klarifikasinya Halo Buat Semuanya Buat kalian semua Yang nuduh Saya Tentang Biorka Itu Saya Intinya Bukan Biorka Karena Saya Sendiri Aktivitasnya Itu Ngedit Bukan Ngedit Ngedit Berarti Tebakan Gue Benar Ngedit Tentang Hacker Hackeran Dan Saya Nggak Pernah Yang Namanya Bisa Ngehack Dah Terima Kasih Tapi Berantakan Si BJ Itu Ya Benar Dan Saya Sendiri Tentang Sekali Nggak Bisa Untuk Melakukan Oke Oke White 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 Gue mau baca dulu Tadi gue lupa Baca Muhammad Said Fikinasia Pemuda Cirebon Saya bukan Bionka Kok panik Diaduin kok dia panik Ini masih ekor ya Ini klarifikasinya masih ekor loh Teman-teman Menarik Ya mungkin Ekor Belum tentu bisa Ngeliat kepala ya Jadi mungkin dia bisa Jadi belum tau Ya Kalau nggak dia cuma dibayar Menarik Teman-teman Sempat meminta perlindungan kemana aja mas Belum pernah meminta perlindungan Tetapi Saya sendiri Cuma pernah curhat kepada Pak Polres Cirebon Langsung panik Bagi apa Responnya Responnya baik Terus abis itu nanti Mungkin bakalan Cerita-cerita di Polres Kapan itu Mas minta perlindungan Apa Waktunya kapan Kapan itu cerita Waktunya kurang tau juga Belum disetik Nah itu waktu Menghubungi Polres itu Kapan Surhat ke Polres Waktu menghubungi Polres itu Barusan tadi Tadi barusan Iya jam 11 Rencana kapan mas Rencana antara Dibentak lah tuh Lusa atau besok Lusa atau besok ya Emang Mas Said sehari-harinya tuh Aktivitasnya apa sih mas Aktivitasnya Seperti biasa Nonton Youtube Terus abis itu Makan gitu Terus abis itu Kalau ngedit video Iya kalau ngedit video Jarang Kayak jarang-jarang gitu Berarti mas sendiri Sekarang shock banget ya Bukan shock Tapi lebih Ke arah kaget gitu Kaget ya Iya gimana Gak kaget gitu ya Tiba-tiba nama saya sendiri Muncul gitu Terus ada juga Berita artikel itu Yang bilang Duh saya Menarik 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 Gue kayak ada Satu dua kemungkinan sih Hacker bisa Maka Nama dia Kapanpun Dia mau ketika Data IP Semuanya udah dapet Bisa mau Hacker gampang banget Dapetin data-data Kayak gitu Udah lo dapet IP-nya aja Itu udah bisa dapet Semua data-datanya lengkap Kok gue kepikiran itu ya Ya itulah Nah itu dia Menarik sih Yang kedua Entah dia orang bayaran Yang disuruh Tapi dia gak tau Dan dia pura-pura Kayak dia ngerasa Ngadu Dan dia panik Karena udah ketahuan Bisa jadi dia adalah Ekor rekannya Akunnya dipinjem Dia Hacker ini Maka IP dia Itu bisa jadi Kemungkinan opsi kedua Hacker ini Maka akun dia Ya mungkin dia orang bayaran Yang disuruh Bantu viralin nama Gue Itu bion kan Kalau gak Gue minjem akun lo Entah dia gimana-gimana Gue juga kurang ngerti Alur ceritanya Cuma Kepikiran gue Kayak gitu sih Bisa jadi dia Bener-bener ekor sih Yang pura-pura Tidak tau Ada kepemikiran gue Entah kenapa Gue mikir kayak gitu Karena Tipe kalah hacker ini Agak susah ditebak Jalan alurnya Susah banget guys Terus habis itu Tersangka Terungkap Segala macem Itu yang bikin saya emosi Gak terima ya Gak terima Gak terima ya Aku dulu dihapusin apa Bos Gitu doang Inginnya disuruh Seperti apa Untuk luruskan Lama yang harus Luruskan Intinya Kalau misalkan Kalian semua mau nuduh Saya tentang Si Biorka-Biorka itu Saya bukan Biorka Gitu doang Tarinya sangat simpel Sekali Sok itu kaget bang Sok itu kaget bang Aktifitasnya apa aja mas Nonton youtube Makan Beban keluarga aja Jangan salah-salah loh Kalau udah hacker Itu bisa penghasilan uang loh Aduh fault Salah sasaran Kata fault data dia sama Biorkar sama Ya bisa jadi Gue bilang tadi ya Biorkar bisa pake aja Data anak ini Bisa jadi Sehingga dia gak tau Yang kedua Dia orang bayaran Yang emang datanya dipinjem Atau datanya keambil Atau ya Gitu lah Yang intinya Dia Biorkar ini udah Mempersiapkan ya IP dia Buat dipinjem Gitu Jadi Ini akun dia hilang Yang gue penasaran Kenapa dia gak mengklarifikasi Akun dia dihilang Apakah dia kena mental Tapi kayaknya gak mungkin Karena dia Kalau dia gak bersalah Itu akun dia Harusnya aman-aman aja Menarik sih Kayak dia hapus akun ini Di pikiran gue ya Kayak mencurigakan Harusnya Lo dituduh Ya Lo panik ya Oke lah Cuma gak harus hapus akun Terus Lo jadi Terkenalkan lumayan Menarik Menarik Oke ini Fault kayak Memposting video Gue gak tau video apa Coba gue pakein suara Oh ini cuma Memposting suara musik Temen-temen Yang ini dimana Nanti kalau gue setel Ini copyright Ilmu itu anugerah Jika ilmu didapat Orang yang tepat Maka akan berguna Bagi orang lain Dan jika ilmu itu Didapat orang yang salah Maka Kerugian yang diperoleh Oleh orang lain Ingat Di atas langit Masih ada satelit Anjas Kelas Apa nih komennya Isla Bahriwi Hahaha Di atas langit Masih ada microchip Buatan Taiwan Anjir Ini sebut merek Ini siapa lagi Ini gue gak kenal Lo yang akun-akun ceteng biru Cuma Oke lah Apa lagi nih Dia posting apa Sepi amat Gak ada lawan Apa Bosenin Lama-lama Eh Fault anda itu Salah nuduh Itu kayak gimana Kalifikasinya Anda salah nuduh Gitu Daripada bahwa set Mending ceritain Tentang lo bang Gimana bisa jadi hacker Eh hacker itu Perjuangannya Kerjanya Di malam hari Teman-teman Jangan salah Anda tidak tidur Itu biasa Untuk para hacker Anda tidur Bahaya Gak tenang lah Pokoknya hidupnya ya Tapi duitnya banyak Yang gue suka dari hacker Itu duitnya banyak Gitu Makanya Membuat gue Tertarik Mempelajari Hal itu Bioncar Oh Ini apa nih Main crypto Tapi isinya Mengenaskan Apa guys Ini Ini semacam Kayak Dia nemuin Akun Bioncar Yang dimana Ini adalah Bitcoin Ini ETH Ini selacam Kode akunnya Atau ID Gue kurang tau Karena gue gak bermain Dengan bitcoin Dan ETH ya Menarik Mau heran Tapi Bioncar Bang Bang Dia main twitter Dengan akun baru Ini serius Bioncar punya akun twitter Let's go guys Berisi 200 data Yang sama Dan disalin Faktanya Dalam 133 data Yang tersimpan Terdapat Lebih dari 600 ribu Data nama unik Yang terdaftar Dan tentang Muhammad bilang Firki Bukan Bioncar Logikanya Jika semua itu Mencari Bioncar Maka Presiden Indonesia Tidak perlu Membentuk Tim Untuk menghadapi Bioncar Lucu juga Kenapa presiden Membentuk tim Ahli khusus Untuk menangani Bioncar Padahal dia sendiri Mengaku Tahu siapa Bioncar itu Fult Hanyalah Badut Yang mengungkapkan Gelombang Proprietas Bioncar Dibilang Badut gak Sama si Morgan Menarik Dia memposting IGnya Menarik Menarik Oh Ini pake Data yang dimana Buat ngecek Fatmawati Kecang Provinsi Menarik Ini Kayak Kalau gak salah Ini buat ngecek Data ya Ini Oh Menarik 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 Dia ngasih tau Kalau Ini bukan data DOOM Data sampah Tapi ini bisa di cek Ada sekitar 6 Outnya Keluar Data yang tidak sama Nama-nama unik Ini kaya Ini kaya buat ngecek Data-datanya Kalau gak salah Gue kaya pernah Paket Tapi ini bukan Gitu Menarik Unik name Kalian bisa liat Ini ada sekitar 600 ribuan Tapi yang diklaim Itu katanya Ada 133 juta Sistahnya Gimana Menarik Apakah Anonimus Ini adalah Temenan dari Bjornker Tidak tau Saya juga Terus kita liat lagi Postingannya Makin asik guys Budaya kan membaca Di awal postingan Secara tidak langsung Bjornker Tidak sendirian Tidak mungkin Saling TF data Email PGB Dengan kata kunci Yang sama Aing bilang dari awal Aing akan Potong dari ekornya Pemerintah Buat tim Suss Juga buat apa Gak bakal ada hasilnya Kalau mau tau Aing kasih track Data traffic Yang mereka gunakan Dan jangan pula Klien terkejut Kalau ada Oknum Kemunfo Di situ Ya kalian Hacker Internasional Jual Data di platform Gratisan Apalagi Platform isinya Orang Indo Semua Think smart Berpikir pintar Ingat Penyebab data penduduk Tidak dibenarkan Cuma orang bodoh Yang mendukung Aksi jual Data penduduk Mikir ke depan Data kalian Akan dibuat apa Simak Sampai Kelihatan Kepalanya Gak salah Bos Ya gak salah Dismak Sampai keliatan Kepala Oke ini Ini data-datanya Database Dihapus Database Dihapus 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 dari konten Oke Muhammad Service Ini apa ini Kalau semuanya Selamat menikmati Dosa di minggu pagi Yang bisa Kalian pakai Untuk hal apapun Semoga sukses SDM Instagram Bikirata Ini apa ini Ini apa ini Dan ini adalah Postingan terbaru Dari Volt Animus Dia tetap gak Mau Menghapus Kalau dia Itu salah Menebak ya Muhammad Tapi dia Terus melanjutkannya Teman-teman Kita bisa baca Disini Volt Animus Inti kadang-kadang Inti kadang-kadang Asal jeplak Baik Gue Ingetin Saya sendirian Gak ada sangkut paut Sama sosok SLBJ Dan saya bukan Siapa-siapa Dari kelompok mereka Inti bilang Persamaan data Bioncar dan saya Sama Saya punya Tidak itu Bahwa Si BG Bioncar ini Memiliki data Yang sama Dengan data saya Hei Dibaca Jangan bersabda Baik warga Plus 6 jual Jujur Saya akui Saya salah Terobos KPU Mungkin ketika Saya membobol Di situs yang sama KPU Dan mengakibatkan Persamaan data Lain kali Buat orang Dalam KPU Kalau bukan Ahlinya Ahli intinya Inti Dalam bidangnya Jangan kerja Di bidangnya Info Baca postingan terbaru Ini apa sih Ini apa guys Oke Lebih jelasnya Kita bakal baca Dari Volt Animus Kita baca dia Said Klarifikasi Gak bisa main Hacker-hackeran Oke Menarik Volt menanggapi Dari klarifikasi Si Said Tadi ya Jejak digital Itu ada deh Email yang dia gunakan Di platform tersebut Dan Instagram itu Sama Wow Apakah dia menulis itu Secara tidak sadar Tidak mungkin Kalau tidak sadar Sampai niat Edit seperti itu Wow Menarik Dia ngaku sendiri Giliran keciduk So polos Bilangnya gak bisa Hacker-hackeran Oke Di platform dia juga Sebarkan data Kependudukan Jadi ingat Koruptor pas mau Diperiksa Pura-pura sakit Gak ada yang namanya Kambing hitam Di sini Pihak kepolisian Mau minta data Aik Kasih udah Geratongan Gak bayar Asal data penduduk Aman Yes Kelas Tetap menyindir Pemerintah Sekarang tinggal Lu buktiin aja Bang Kalau memang Dia bersalah Kalau cuma bukti Kecil gini Gak bakal percaya Netizen Ini betul juga Tinggal Ya tapi Susah juga sih Lu mau nyari Kepalanya Agak susah Karena Hacker tuh Lebih pinter Dari Ya Dari kita Terungkapnya juga Gak bisa langsung Langsung Ceng Gitu Gak mungkin Kecuali Anda adalah hacker Profesional Yang berbintang Di atas bintang 6 Bintang 6 Bionker Bintang 6 Gue gak tau Penilaiannya Kayak gimana deh Baru kemarin Aku tau Akun ini Langsung suka Sehat-sehat ya Kamu admin Postinganmu Sangat bermanfaat Kok gue bacanya Kayak gini Tidak Menarik Menarik Dan ini apa guys Gue penasaran Ini link apa sih Ini link apa Itulah ya Sosok volt ya Dia mengklarifikasi Bahwa itu Masih tetap ekor Dan disini Dia tetap aja Dia gak mau ngakuin Salah Ini bener Cuma menarik lagi Tadi ada akun twitter Yang dimana Oh ini Aduh Ini data punya gue Cuy Ini Morgan stream ini Siapa sih Teman-teman Akan segera Menghampus Asisi ini Loh Kok bahas Indonesia Katanya sih Katanya sih Ini adalah Temen dari Bionka Menarik Menarik Kita terjemahkan Lagi semua data-data Iya Oh ini akun barunya Akun Bionker Ada banyak Yang mengatasi Nama saya Tidak apa-apa Yang terpenting Mereka membawa Nama saya Email God At Bionka Menarik Menarik Ini bisa kita buka Ini akun Bionkernya 13 September Berarti Kemaren Minggu ini Mungkin saya akan Buat kejut Tentang untuk Teman-teman Di manajer Sosial Twitter Wow If only you know Saya cinta Kalian semua Kamu Ingin Become Two brother Gak tahu Bahasa Inggris Kita Translate Tenang aja Teman-teman Nih Jangan-jangan Gak bisa di Translate Kita bakal ke akun Bionkernya Katanya di Blokir Kok ini masih bisa Eh dia Menarik Menarik Kita Translate dulu ya Ke Indonesia ini Maybe I will Ini Ini dia baru Posting ya Menarik Cuma gue Gak tahu Bahasa Inggris Oke Ini boleh senang baru Sorry Bionkern Please help me Solve the case Ini kenapa Jadi kayak gini Emang ada ya Hacker Mau doa Udah lah guys Kita tadi Intinya kita ngebahas Animus ya Bukan ngebahas Bionkernya Ini Twitter barunya Katanya Real atau enggak Katanya Yang real Dia ngikutin Satu orang Yaitu Penyanyi lagu Dari profil dia ini Kayaknya sih Iya ini Oke Udah itu aja Thanks buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa klik tombol subscribe Coba jelaskan ke Gue Itu Akun dari Animus Apa Animus Itu gimana pendapat kalian Ataukah Benaran Atau hanya Mengangkat berita Bionkern Bionkern Atau Jangan-jangan Dia Di dalangnya semua ini Karena hacker itu Tidak mudah ditebak Ya inget ya teman-teman Hacker tidak mudah ditebak Dan kita gak bisa Menebaknya gitu Ya karena IQ-nya Sangat tinggi Udah Thanks buat kalian Kalean-kalean ya Thanks buat kalian Kalian yang udah nonton video ini Ya Sampai ketemu di next video lagi Gue bakal bahas apa Sampai ketemu di next video Gue bakal bahas Hal-hal yang viral lagi And see you again Sampai ketemu di next video See you God bless Sub indo by broth3rmax